Intro Halo Mom, perkenalkan nama saya Devina Putri dari LPK Permata Kasih Anugrah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 cara mengajarkan anak agar jadi teman yang baik. Mom, tentu akan sangat menyenangkan ya bila kita memiliki teman dan sahabat di dalam kehidupan kita. Bayangkan betapa bahagianya bila kita bisa menghabiskan banyak waktu dengan teman dan sahabat penuh canda dan tawa. Tak jarang sekalipun kita bisa berkeluh kesah saat ada kesulitan dan saling mendukung satu sama lain dalam kondisi apapun. Maka, kelak si kecil agar mendapatkan teman yang baik dan juga dia bisa menjadi teman yang baik untuk temannya. Mom bisa ajarkan si kecil beberapa hal sebagai berikut. Satu, bangun harga diri anak. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu menjadi dirinya sendiri. Bukan mereka yang mencari orang lain untuk kekosongan di dalam dirinya. Dua, perlihatkan contoh perilaku persahabatan yang baik. Anak-anak biasanya akan mengamati apa yang orang tua mereka lakukan. Tak heran bila ia sering melihat dan mendengar ketika orang tua mereka menghubungi teman untuk berkunjung ke rumah. Melihat diri Anda dikelilingi orang-orang yang positif dan suportif. Tiga, bentuk karakteristik anak sebagai anak yang baik. Kejujuran, kepercayaan, dan menjadi pendengar yang baik adalah kualitas penting dalam persahabatan. Empat, ajari anak untuk saling menghargai. Dalam sebuah pertemanan, tentu sulit untuk menemukan 100% kesamaan diri kita dengan orang lain. Karena itulah, mom perlu mengajari si kecil untuk menghargai perbedaan satu sama lain. Lima, tanamkan pemikiran tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Tentu kita juga ingin diperlakukan baik oleh semua orang. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, mom bisa mengajarkan anak untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Enam, ajari anak cara menyelesaikan konflik. Dalam pertemanan, tentu akan ada saatnya berbeda pendapat, berbeda selera, atau mengalami berselisihat. Nah, itu dia bunda. Enam cara bagaimana mengajarkan anak menjadi teman yang baik. Sekian video dari kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.